Pemirsaan Fisik Obstetri Pemirsaan dan hal yang akan dialami ibu Persiapan Memeriksa apakah alat, bahan telah tersedia dan siap digunakan Meteran Doppler Linek Disinfektan Memeriksa apakah ibu telah buang air kecil dan membersihkan daerah genitalnya bila perlu Meminta ibu untuk melepas pakaian termasuk bra dan celana dalam Serta memakai sarung atau selimut yang tersedia Dan membantu ibu naik ke meja periksa Mencuci kedua tangan sampai bersih lalu mengeringkannya Pemeriksaan Abdomen dan Lipat Paha Meminta ibu untuk berbaring di meja periksa dengan kedua lengan di samping Memeriksa seluruh abdomen dan lipat paha Melihat permukaan abdomen apakah terdapat parut dari operasi sebelumnya atau tidak Tinggi fundus uteri Dengan cara merasakan fundus uteri dengan tepi ulnar tangan kiri Dimulai dari prosesus sipoideus ke arah umbilikus sampai menemukan fundus Gunakan meteran untuk mengukur tinggi dalam sentimeter Pada 12 minggu fundus akan terabah di atas simfisis Pada 16 minggu setengah pusat simfisis Pada 18-20 minggu sekitar 20 cm dari simfisis Atau satu jari di bawah umbilikus Pada 22 minggu uterus akan setinggi umbilikus Bagian janin dan gerak janin Pada kehamilan lebih dari 24 minggu Maka bagian janin dapat dipalpasi Sedangkan pada kehamilan lebih dari 22 minggu Gerakan janin dapat dirasakan Letak dan presentasi janin dengan pemeriksaan Leopold Leopold 1 Untuk menentukan tinggi fundus uteri Dan menentukan bagian janin yang terletak di fundus uteri Pemeriksa menghadap ke arah muka ibu Dengan kedua tangan berada di fundus Dan merabah bagian janin yang berada di fundus tersebut Jika terabah bulat, keras, dan melenting Maka bagian tersebut adalah kepala Sedangkan apabila terabah bulat, lembut, dan tidak melenting Bagian tersebut adalah bokong janin Leopold 2 Untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi kanan atau kiri perut ibu Dengan cara satu tangan untuk memfiksasi uterus Dan tangan yang lain merasakan dari atas ke arah simfisis Bagian janin apa yang berada di sisi tersebut Bila terabah bagian yang keras dan kontinu Maka bagian tersebut adalah punggung janin Sedangkan bila terabah bagian-bagian kecil Maka itu adalah ekstremitas janin Leopold 3 Untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah perut ibu Dan apakah bagian terbawah janin tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum Dengan cara Buka tangan kanan selebar mungkin Letakkan di atas simfisis Rabah dan goyangkan bagian terbawah janin tersebut Apabila masih dapat digoyangkan Berarti bagian tersebut belum masuk pintu atas panggul Leopold 4 Untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah Dan menentukan berapa besar bagian janin tersebut sudah masuk pintu atas panggul dengan perlimaan Pemeriksa menghadap ke kaki ibu Gunakan kedua tangan dan rasakan di atas simfisis pubis Apabila kedua jari tangan dapat bertemu Maka bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul atau terabah 5 per 5 Bunyi jantung janin Setelah 12 minggu Bunyi jantung janin dapat didengar dengan menggunakan Doppler Dan setelah 20 minggu Bunyi jantung janin dapat didengar dengan menggunakan Linek Untuk mendengarkan bunyi jantung janin Kita letakkan alat pada punggung bayi ke arah kepala Sekian pemeriksaan fisik Obstetri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax